Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pioner semua dimanapun kalian berada Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya Seperti biasa kita akan membahas seputar aplikasi Pai Network Dan berita-berita terbaru dari Pai Network Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir Silahkan segera dibuka akun Pai Networknya Kemudian kalian klik petirnya ya Oke besok sudah tanggal 14 Maret ya teman-teman ya Dimana tanggal 14 Maret adalah hari kelahiran Pai Network Dan hari dimana diluncurkan Pai Network ya teman-teman ya Di tanggal 14 Maret di tahun 2019 dan sekarang sudah 2024 Yang artinya sudah 5 tahunan ya Nah disini kita akan update berita terbaru dari Pai Network ya Tanpa berlama-lama kita langsung aja gas Oke berita Open Pai Network pada P-Day 2024 Disebut HOAX Oke disini disebut P-Day ya teman-teman ya P-Day itu di tanggal 14 Maret Sedangkan P-Today itu di tanggal 28 Juni Nah disini yang disebutkan adalah P-Day Jadi P-Day itu tepat di bulan Maret ya teman-teman ya Nah jika di bulan Maret ini tidak ada Open MyNet Maka kemungkinan Open MyNet bisa terjadi di bulan Juni ya teman-teman ya Jika tidak ada drama-drama Korea lagi ya kemungkinan Kemungkinan akan diluncurkan di tanggal 28 Juni ya teman-teman ya Kalau di tanggal 14 Maret kayaknya sih gak mungkin banget guys Karena belum ada tanda-tanda Open MyNet ya Kalau di bulan Maret di tahun 2024 ini Tapi kita tunggu aja lihat besok Mudah-mudahan ada pengumuman resmi Open MyNetnya ya Ya gak apa-apa ya walaupun Open MyNetnya di bulan Juni Tidak masalah Setidaknya itu bisa menenangkan kita semua pioner ya oke Kita langsung aja lihat informasinya disini Jelang perayaan P-Day tahun ini 14 Maret 2024 Sejumlah warga net di media sosial dihebohkan oleh klaim Tentang pembukaan MyNet Pai Network Tangkapan layar postingan yang berasal dari P-Corty Mengumumkan bahwa Pai Network akan membuka MyNet pada hari tersebut Oke jadi di media sosial beredar editan ya teman-teman Dan mengatasnamakan Twitter dari Pai Network itu sendiri Dan itu sudah tersebar luasnya Namun klaim ini segera menjadi sorotan Karena beberapa pioner Pai Network menyebutnya sebagai hoak Oke Untuk lebih jelasnya Kalian cek aja ke Twitternya Pai Network ya Kita juga sudah konfirmasi di akun Twitternya Pai Network Dan memang itu tidak ada ya Menurut beberapa pioner Pai Network yang berpengalaman Postingan tersebut tidak dapat dipercaya Karena akun resmi P-Corty belum mengonfirmasi atau memposting hal serupa Oke jadi Di postingan Twitternya P-Corty itu tidak ada sama sekali ya teman-teman ya Silahkan kalian cek kalau tidak percaya Jadi Itu jelas-jelas hoak banget ya Klaim yang menyatakan bahwa P-Corty akan melilis Pai di beberapa bursa kripto besar Dan bahkan merencanakan pembukaan bursa Pai sendiri Juga disebut sebagai bagian dari informasi yang tidak benar Oke Untuk informasi yang ini Kalian cek aja di webpapernya Pai Network ya teman-teman ya Kalian baca disitu sampai ngantuk ya Ada informasi tersebut Bukan informasi listing ke bursa ya Meskipun klaim tersebut terbukti palsu Banyak pioner Pai Network masih menyimpan harapan Bahwa Pai Network akan segera memasuki fase open my net Pai Network ini pasti akan open my net ya teman-teman ya Tapi untuk tahun dan tanggalnya Ini P-Corty belum memberitahu sama sekali Pai Network telah berjalan selama 5 tahun Dan para pengguna hampir setengah perjalanan Menantikan momen di mana Pai Coin akan diperdagangkan di bursa kripto Fase open my net diharapkan menjadi sejarah dalam perkembangan Pai Network Sebagai platform yang lebih terdesentralisasi dan inklusif Saat ini Pai Network terus mengembangkan ekosistemnya Dan menarik minat dari pengguna di seluruh dunia Jumlah pengguna Pai Network dalam laporan terbaru Sudah mencapai 55 juta orang Hal ini menjadikan Pai Network sebagai proyek mata uang kripto terbesar saat ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati